bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saudaraku semua dimanapun anda berada semoga selalu sehat murah reseki lancar di bidangnya masing-masing amin jumpa kali ini di hadapan saya ada menu pakan ayam hutan hijau yang terdiri dari por sama jagung giling dan por jagung giling ini adalah salah satu menu kesukaan ayam hutan hijau yang saya miliki atau yang saya koleksi langsung saja kita langsung kasihkan ke ayam hutan hijau dan seperti ini ini adalah ayam hutan hijau betina untuk warnanya berbatik coklat berbatik coklat hitam-hitam hitam sama coklat berbatik seperti ini ini adalah ayam hutan hijau untuk 1 ayam hutan hijau biasanya saya kasih menu 1 genggam itu pun tidak habis saudaraku kalau yang sudah besar-besar gini malah irit banget kalau soal menu padan malah-malah yang sudah jago kalau sudah jago sangat pirit lagi ini ini adalah ayam hutan hijau tangkapan dia langsung makan kenapa saya kasih pakan langsung pakai tangan untuk ayam hutan hijau terutama ayam hutan tangkapan itu biar sering berinteraksi dengan si pemilik jadi tingkah liarnya rada berkurang jadi biar jinak kandang karena sering terlatih makan pada tangan seperti ini kalau sudah seperti ini tidak perlu pakai tangan kalau langsung pakai tangan lebih bagus ini ada betina usia 4 bulan jalan 3 bulan lebih ini juga ini remaja tangkapan ini remaja tangkapan yang hutan hijau tangkapan dan di sini ada si dawir nah si dawir ini menupakannya kemarin satu genggam tidak habis jadi hari ini sehingga kita kasih makan karena menunya masih ini ada si tronton kenapa saya namai si tronton karena godinya yang sangat besar dan panjang terima kasih saya merawat ayam butan hijau ini adalah salah satu hobi koleksi saya karena merawat ayam butan hijau itu sangat menarik selain tidak banyak orang yang punya ayam butan hijau ini memiliki warna-warna yang indah dan suara kokok yang khas yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis ayam lainnya dan yang lebih saya sukai melihara ayam hutan hijau adalah menupakannya sangat mirip sekali saudaraku tidak seperti ayam-ayam kampung meskipun ayam kampung ini di tembolo sudah terisi penuh sampai mentol-mentol dikasih makan pasti dia mau kalau si ayam butan hijau ini sekali temboloknya terisi pakan dia tidak mau lagi makan makan dan ayam hutan hijau ini kalau soal menupakan sangatlah iri dan tidak bikin kantong kering istilahnya tidak berus pakan biasanya saya satu toples ini tiga kilo tiga kilo ini saya kasihkan ke ayam hutan hijau saya ada berapa ekor satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh terus di kandang besar ada satu pasang kurang lebih ada 15 ekor saya miliki ayam butan hijau dan menupakan tiga kilo campur ya pur sama jagung giling ini kurang lebih tiga mingguan tiga minggu baru habis jadi irit banget kalau soal pakan cukup sekian terima kasih atas waktu yang disempatkan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati